assalamualaikum salam satu saya akan melanjutkan masalah power supply ini ini masalahnya kita saya coba saja ini negatif ini positif Oke saya coba sampai nyala saja Oke kalian lihat sudah menyala ini masalahnya bila dikosletkan kalian lihat saya kosletkan ini akan tetap bisa bro jadi memang ada yang minta bila dilepas kosletnya tetap bisa dijalankan kalian lihat saya kaya short masih bisa dan sebetulnya dengan fungsi ini bila ini digunakan sebagai power supply sangat bahaya bila dalam percobaan jadi melainkan langkah ini kalian koslet dia akan tetap otomatis memberi supply walaupun arusnya kurang jadi cukup bahaya jadi akan saya tambah short circuit artinya bila terjadi short Hai dia akan mati dan ada deteksi bunyi Buzzer pahamnya Bro dan ini sudah saya buat kalian lihat jadi saya buat sederhana dahulu ini sudah saya coba bro berhasil jadi komponen yang butuhkan tentunya Buzzer saya menggunakan resistor satu kilo agar tidak terlalu berisik di relay nya kemudian menggunakan dua buah transistor NPN bisa apa saja saya menggunakan BC547 dua buah dan dua buah resistor 10 kilo dan ini saya bisa akbar untuk menentukan rangkaian ini digunakan atau tidaknya Oke Bro nanti akan saya gambar lengkap di akhir video saya hanya akan mendemokan dahulu agar tidak terlalu bertele-tele katanya Hai kayaknya sudah saya buat jadi nanti rangkaiannya input-potput ini ini kita ambil dari input positif 12 volt jadi ini khusus 12 volt jadi saya menggunakan relay 12 volt kemudian saya pasang saja ini input dari output sini yang sebelah sini ke fix relay dan ini output barunya Hai keakan saya coba terlihat nanti akan saya gambar lengkap bila masih ada yang tidak mengerti saya akan saya percepat saja ini tidak usah dilihat cahayanya positif negatif ini input Oke saya coba dahulu saya buat 12 volt ini sudah aktif fungsi saklar ini untuk mengaktifkan ini bila posisinya di tengah saklar ini tidak berfungsi Hai paham ya Bro guys tidak apa-apa 10 volt saja saya coba kalian perhatikan akan saya short Hai nanti buzzer akan bunyi saya short ini untuk mengembalikannya saya matikan dahulu sudah nyala dan untuk mengaktifkannya saya nyalakan lagi jadi ada pilihan ini standar tanpa detektor tanpa detektor short kemudian saklara saya aktifkan detektor shortnya seperti ini saya coba lagi saya coba lagi saya short kan paham ya bro mantap untuk mengembalikannya jadi bila normalnya kalau kita short dia akan kembali lagi saya coba akan kembali lagi tidak masalah jadi rangkaian ini difungsikan bila ini kita gunakan sebagai power supply khususnya bagi para pemula jadi gila kalian mencoba rangkaian terjadi short maka akan diberitahu dengan bunyi buzzer paham ya Bro lalu bagaimana cara mendesainnya dapat kalian lihat video seterusnya Hai ke cara desain awalnya kalian perhatikan ini misalkan relay bukan misalkan memang relay kemudian ada diode pengamannya jangan terbalik ini anoda atau dah jadi anoda katoda jangan sampai terbalik jadi ini VCC kemudian ada saklar ini kita sebut normally close dan normally on kemudian transistor untuk mengaktifkan relay oke ini ground groundnya masuk ke fix relay kalian perhatikan jangan sampai salah ini menjadi negatif out kemudian ini ada tambahan buzzer saya tambah resistor satu kilo agar tidak berisik saja ini saya gambar buzzer dahulu seperti ini saja gambar buzzer ini saya menggunakan satu kilo karena 12 VCC nya oke pada saat dia on akan fix on jadi normally on nya kalian gabung ke relay ini kalian perhatikan saya gambar seperti ini terlihat saya tarik dari seluruh saja NO ke sini gabung kemudian basisnya ada resistor ini saya menggunakan 10 kilo ini VCC kemudian untuk meng-offkannya saya tambah transistor kembali ini juga sama ini dua kali BC 547 atau sejenisnya bebas apa saja kemudian ini basis sudah emitter outputnya kita gambar saja modulnya agar tidak salah saya gambar modul disini saja ini modul power supply ini bro anggap saja ini positif negatif input dan positif negatif output oke negatif output nya kita di take ke sini jadi resistor jadi resistor 10 kilo kemudian ini outputnya oke ini output positif benar benar negatifnya kesini oke sudah benar tinggal ke input catu saklarnya disini seperti ini saja saya gambar kemudian ke positif input ingat bro ini yang saya gunakan 12 volt kemudian ini ground oke benar seperti ini saja kalian lihat kolektor basis ketemu kolektor kemudian resistor 10 kilo yang ini kemudian diodanya nyelip dan buzzer oke sudah tidak ada lagi sudah benar oh iya diodanya bisa menggunakan 1N4148 atau 1N4007 terserah berapa saja yang penting dioda dan anoda katodanya jangan terbalik apa bro sudah jadi bila saklar kita off kan maksudnya tidak terhubung rangkaian ini tidak berguna normal tapi saat saklar kita on kan rangkaian ini berguna oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati